Selamat pagi, sebelumnya, sebelum kita memulai aktifitas kita hari ini, sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapak di sorga, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan dan mengucap terima kasih kepadamu karena kebaikanmu kepada kami, menyertai kami dari malam yang gelap hingga pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktifitas kami, lebih dululah kami sapa melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa hapuskan dosa kami. Amin. Shalom selamat pagi, firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 yang tertulis dalam kitab Masmur, pasal 31, ayat 10. Dalam bahasa Batak, Bahasa Indonesia, Di dalam kehidupan kita harus ada kesabaran dan kesetiaan kepada Tuhan. Memang kita sering mengalami banyak pencobaan atau banyak persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Baik dari suami, baik antara istri dan suami, Anak dan orang tua, keluarga, tetangga yang membuat kita kadang jadi tertekan di dalam kehidupan kita. Tetapi hanya Tuhanlah tempat pengaduan kita. Seperti yang dikatakan oleh Pemasmur kepada bangsa Allah. Supaya tetap hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan penolong bagi kita. Tuhan yang menghibur kita. Bila kita mengalami hal-hal yang sangat sulit. Atau yang sangat rumit. Sehingga ada permintaan dari para Pemasmur. Kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab aku merana sesak. Karena sakit hati. Mengidap mataku. Meranalah jiwaku dan tubuhku. Memang kalau kita mengalami hal yang demikian. Kita menjadi lemah. Inilah yang akan kita adukan kepada Tuhan. Setia dan berserahlah kita kepada Yesus. Sehingga ada nyanyian. Kepada Tuhan yang kita percayai. Yang kita kasihi. Setia, setia, setialah. Kalau kita setia kepada Tuhan. Walaupun kita mengalami banyak pencobaan. Sudah jelas. Tuhan menjawab segala persoalan yang kita hadapi. Dikasihaninya kita. Dan kita tetap mengatakan. Kasihani kami ya Tuhan Allahku. Artinya, kita juga melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kita juga meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi sudah diingatkan pada pagi hari ini. Supaya kita berserah kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengasihi kita di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara terkasih, berserahlah kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membuat, mengambil segala persoalan dalam kehidupan kita. Terkujilah Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Bekerjalah kita. Dan tetap berdoa kepadanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapak yang bertahatan dalam kerajaan sorga. Karena pada pagi hari ini, firmanmu telah berkumandang di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami bersuka cita. Seperti yang dikatakan oleh para pemasmur kepadamu. Bila mereka menghadapi banyak tantangan, permasalahan di dalam kehidupannya. Hanya Tuhan tempat pengaduannya. Dan Tuhan menjawab. Karena Tuhan tetap mengasihi. Yang mengadu kepadamu ya Bapak di sorga. Pada pagi hari ini kami juga berdoa kepadamu. Supaya semuanya keluarga setiap perang Kristen. Tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan mengatur kehidupan kami. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Bila kami mengalami pencobaan. Tuhan selalu menjadi penolong bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami bersama anak-anak kami. Berikan suka cita. Berikan panjang umur. Dan tetap Tuhan menyertai kami. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Engkau lah yang kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menopang kehidupan kami. Ya Tuhan kami berdoa kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Tetap ingatkan. Supaya tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan semua keluarga kami. Dan tetap Engkau yang dipermuliakan di dalam kehidupannya. Tuhan bangsa dan negara kami juga kami duakan. Supaya Tuhan selalu melindungi. Memberikan yang terbaik bagi negara kami. Dan tetaplah menjadi pemimpin yang terbaik. Ya Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Demi Kristus yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Sampai jumpa.